www.dreamers.id Halo Dreamers! Selamat sore! Seperti biasa di hari Jumat ini Fredi ku speak Dreamers Jadi dia selalu menghadirkan musisi-musisi terbaik Indonesia nih Dreamers Dan ini gua ngasih cara langsung di House of Orangers Di Bariko ya tentunya ya Dan anyway sekarang di depan gua ini udah ada Yang cantik banget nih musisinya disini Yang suaranya gua suka banget dari lagu perdananya Ada siapa disini? Halo, aku Gabriela Kak Putri guys Oh my god Gabriela Kak Putri Nah tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol dulu sebenernya ya sebelum masa ya Dan Kak Gabriela ini dipanggilnya adalah Gabi gitu ya Betul Oke, ini emang udah Gabriela tuh Gabi gitu ya Gabi? Gabi ya, oke Gabi selamat datang di studio Dreamers Thank you for having me Apa kabarnya Gabi? Baik, Kak apa kabar? Baik Nah ini congratulationsnya sebelumnya untuk single perdananya ya Me & You Terima kasih Oh my god Yang baru aja rilis nih Dreamers Tapi sebelum ngomong single terbarunya gitu ya Kamu lagi sibuk apa sih sekarang? Aku baru rilis single itu dan sekarang lagi Itu kan belum nyampe sebulan ya Jadi aku sekarang lagi sibuk promo-promo dan ada persiapan juga untuk nextnya Tapi belum terlalu seriusnya Masih rahasia ya Oke Gimana sih Gabi rasanya tuh ngeluarin single perdana kamu di tahun 2021 ini Kayak pertama kali banget kan? Iya, tapi aku seneng banget karena ini bener-bener apa yang aku udah pengen banget dari kecil kan Dan aku seneng banget bisa merealisasikan apa yang aku mau itu Sekarang aku cita-cita ya dulu pengen banget jadi penyanyi yang sambil nari Perform nyanyi sambil nari gitu Oh, oke Karena aku pertama aku debutnya bener-bener sesuai sama visi misi aku dari awal Bener-bener dibikin yang update sambil nari gitu Sesuai ekspektasi berarti ya Tadi sebelum juga pengen nanya sih Jadi ini kan kalau kita kenal itu kayak model sama actress gitu Gitu Nah, tapi ini kayak kamu sejak kapan sih suka kayak bermusik gitu Atau kayak memang sebenernya udah ada background musik? Aku tuh dari kecil udah di lesin Aku tuh waktu kecil tuh di lesin sama mama tuh semuanya Jadi les nyanyi, nari, umur dan pintu Pokoknya semua seperenai gitu Terus abis itu yang aku suka yang long les ya Les nyanyi tuh les nyanyi sama nari sama piano Emang pokoknya yang musik-musik gitu loh Dulu tuh aku emang suka banget nyanyi sama nari Belajarnya malah lebih dulu nyanyi sama nari Oh, jadi lebih intu memang ke musik gitu ya Iya, dulu Tapi untuk terjun ke karir di entertain Lebih dulu ke acting memang Ke acting dulu ya Barulah masuk ke ranah musik ini gitu ya Tapi tuh apa sih yang bikin pertama kali kamu kayaknya jatuh cinta gitu sama musik Karena kan tadi kamu bilang ada banyak les nih Diri lain dari musik Tapi ternyata kamu kayak milinya Kok hati gue ada di musik ya gitu Saya gak tau dari dulu tuh aku ngerasa Kalo musik itu bisa apa ya Mewakilkan perasaan kita banget gitu Kayak bisa ada banyak lagu-lagu yang bisa menjadi suara Di saat kita gak bisa bersuara gitu Dan sinta-sinta aku emang pengen kayak gitu juga Yang kayak aku pengen jadi perwakilan suara orang lain gitu loh Tentang perasaan mereka yang mereka dengar lagu aku tuh Mereka bisa ngerasa terwakilkan gitu perasaannya I see Biasanya lagu-lagu tuh suka jadi kayak Aduh gue delayed lagi sama lagu ini Iya Mungkin kayak gitu kali ya Jadi kayak kamu tuh pengen jadi apa ya Ya mewakilkan bener tadi ya Kayak orang-orang mungkin ada yang lagi Perasaannya galau tapi gak bisa merealisasikan Kamu apa sih sebenernya Iya 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 Kamu bantu untuk Tewar lagu gitu Tewar lagu gitu Tewar lagu kamu Dan apa sih sebenernya pengen kamu seriusin bimbingnya musik ini Aku pengen seriusin berkarimaku di musik sih Aku pengen Aku pengen menjadi Menjadi penyanyi yang bisa sambil nari Gitu ya Tapi gak menutup Kemungkinan aku bakal rilis lagu-lagu yang pelan juga Karena aku juga suka lagu-lagu pelan gitu Oh oke Iya Oke Menurutlah moodnya Misalkan lagi happy pengen perform sambil joget gitu Misalkan lagi sedih kayak pengen yang galau-galau jadi happy gitu ngomongin Oh my god Iya sih namanya manusia yang Iya Kadang tuh moodnya ada happy Kadang moodnya ada sedih gitu Tapi dia ngomongin soal kamu lest instrument juga Berarti sampai saat ini Ada berapa instrument yang bisa kamu main Oh aku piano aja sih Oh piano aja Oke Masih dijalanin sekarang main piano juga Kalau cover-cover tuh aku jalanin Dulu aku rasanya klasik Terus aku stop emang waktu aku udah kayak SMA gitu Oke Jadi sekarang ilmunya klasik itu aku pake untuk main lagu mengiringnya aku cover gitu Tak perlu lagi di Instagram gitu Oke Mungkin nantinya kalau buat lagu selanjutnya kan kamu bilang kan bukan lagu yang happy aja Mungkin bisa lagu yang lagi dihayati Ini main pisau-bagu yang piano sendiri gari ya Rencana jalan Iya iya Oke Semoga semoga Oke oke Diaminkan semua hal yang baik ya di rumah ya Iya Ngomongin tentang lagu kamu ya Gibi Berita cerita tentang apa sih sebenarnya Me & You ini Jadi Me & You ini karena aku yang nyanyiin perempuan jadi aku dari perspektif perempuan ya Oke Jadi lagu Me & You ini adalah lagu tentang seorang perempuan yang tadinya ada di titik terendahnya Oke Terus dia bertemu dengan seorang pria yang baru hadir kehidupnya yang memberikan dampak sangat positif dan dia jatuh cinta sama pria itu dan dia berharap bisa terus bareng sama pria ini selamanya gitu Karena pria ini bener masih dapetin positif banget ya hidupnya Oke Berarti ini cukup lovey-dovey juga ya? Lovey-dovey banget Orang-orang Luarnya ini kayak yang berarti kayak ada suatu harapan gitu dalam lagu itu ya Iya Ada hope Ada hope-nya ya oke oke Ini kan lagunya juga tadi kalo dicatain backgroundnya ternyata ada sosok laki-laki gitu yang masuk yang bawah dampak positif Dan ini lagunya itu juga menggambarkan hal tersebut gitu ya Kayak dari musiknya terus kayak dari lirik-liriknya mungkin ya Iya lirik-liriknya Oke oke Ini proses pembuatan singlenya berapa? Proses pembuatan singlenya aku tuh pertama kali banget didengerin lagunya itu kayaknya bulan Oktober November Tapi sempet terpotong karena aku sempet syuting dulu di Bali sebulan Nah Desember akhir itu kita baru rekaman Tapi sebelum rekaman itu dikasih kayak training nyanyi dulu sama nari dulu Abis itu rekaman awal januari syuting MV nya berarti kira-kira kayak 2-3 bulan lah ya 2-3 bulan ya ya Jadi cukup waktu yang cepet juga ya? Cepet ya Untuk semuanya yang cepet ya untuk buat 2-3 bulan maksudnya kayak untuk menghasilin satu lagu gitu ya Ya udah prosesnya tuh mateng gitu berarti ya Tapi lagunya ini dibuat sama Gaby langsung kah? Atau ada emang tim yang berkolaborasi gitu? Jadi aku kan bergabung sama label Universal Music kan? Oke Ini lagu itu diciptain sama channel Oke Orang Sweden gitu Oh wow oke Jadi berarti nanti Gaby tuh udah langsung memoles aja langsung membawakan lagu itu gitu ya Sebelum aku bawain juga label aku tuh bener-bener nanya dulu aku bener gak suka apa gak sama lagunya Karena mereka tuh maunya aku suka juga jadi aku merdayain dari hati kali ya Aduh bener banget lagi Iya Maksudnya kayak ada jiwanya gak sih tidak dalam lagu itu Bener Ini tadi itu prosesnya 2-3 bulan yang menurut aku adalah kayak cukup cepet gitu ya Tapi buat kamu sendiri ada gak sih kayak kesulitan dalam proses pengerjaannya gitu? Dari lagunya sendiri ya lagunya tuh menurut aku sangat challenging karena range-nya itu tinggi Oke Terus challenge-nya lagi adalah sambil menari Itu sih Wah iya sih Terus di music videonya kalo diliat tuh ada acting-nya juga Jadi itu untuk mengkombinasikan ketiga itu Aku suka tiga-tiganya cuman itu challenge baru karena pertama kali banget nih aku menggabungkan ketiga itu dalam satu karya gitu I see Iya sih Karena kalo misalnya kita tau dari Dreamers ya Nyanyi sambil nari tuh gak gampang loh ya Apa yang kamu merasa gitu kayak sanggup tuh kayak kamu tuh juga fokusnya harus ini gak sih? Iya harus bener-bener ya Fokus banget di core sih Iya Oke 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 Aku penasaran sih mungkin Dreamers juga ada penasaran disini Kalo misalkan kamu kayak take untuk nari sambil nyanyi gitu ya Itu kira-kira apa sih yang kamu persiapkan gitu Biar kayak bisa nih gue untuk jalanin performnya Sebenernya kalo dari pembuatan musiknya sendiri kan tuh bisa ya kak Aku kebetul latihan dance nya tuh tiga kali Dan menurut aku itu cukup sedikit gitu loh Jadi aku mau memaksimalkan kesempatan yang aku punya dengan aku latihan-latihan sendiri Jadi aku di kamera juga gak kayak kagok gitu Ahlinya Iya bener-bener Kalo part favorit di lagu kamu ada gak berikan? Mungkin ada aspek lirik yang emang kamu suka? Kalo liriknya aku suka banget verse 1 Itu yang menurut aku sangat menceritakan Kalo liriknya kayak I was in hiding So scared to shine my own light Then you came barking into my life gitu loh Jadi dia kadinya sedih banget Terus abis itu ada cowok yang dateng yang merubah mindsetnya gitu Yang membawa kebahagiaan gitu Oh kaya awal tuh mungkin dia masih takut gitu ya Gimana lagi? Iya gitu Dia yang dateng eh jadi last part nya gitu mungkin ada ya Oke oke Any reasons kenapa apakah based on video penyatanya Gaby? Kalo aku tuh dari dulu aku selalu percaya blessings in disguise Jadi emang ya gak sih kak Jadi kalau kita habis terpuruk banget tuh pasti mentalitinya aku tuh kayak pasti bakal lidah di sesuatu yang baik gitu Dan dengan kita punya mindset kayak gitu Jadi disaat kita terpuruk kita masih ada sedikit harapan Walaupun sedikit tuh kita ada sedikit harapan kan Wah dan harapan itu yang bikin kita attract positivity juga kalo menurut aku Jadi attract orang yang baik juga ke hidup kita Iya banget Tapi kalo ngeleng blessing in disguise tuh aku langsung kayak Itu mantra Iya Kayaknya tuh selalu pedang gitu Saat kayak ada storm Kita gak pernah tau ya ada apa Tapi aku tuh merasa bahwa pasti akan ada yang lebih baik gitu dari hidupannya Dan salah satunya kayak di lagu kamu ini Anyu yang memang attract sisi positif dari anda Karena ada orang yang masukin hidup aku dan bawa sisi positifnya gitu ya Oke Ini aku pengen balik lagi sebelumnya dari sini Karena kan kita di Gabby juga bilang bahwa Gabby itu ada acting juga gitu Tapi kalo kamu sendiri tuh lebih nyaman untuk nyanyi atau acting Sebenernya gimana ya sebenernya beda sih Aku bisa banget dua-duanya Ya Cuman beda karena kalo nyanyi itu aku rasa Aku mengekspresikan diri aku lewat sebuah karya Tapi kalo acting itu aku mendapatkan pengalaman yang mungkin gak pernah terjadi di hidup aku Tapi aku mengekspresikan karakter itu lewat karya gitu Jadi kayak beda Iya Iya Gak bisa disamain ya Iya Emu punya porsinya masing-masing mungkin gitu ya Tapi kalo aku boleh tau nih Kira-kira kamu tuh punya role model gitu gak sih dalam bermusik Apalagi di me and you ya Inspired by apa gitu Aku tuh dari dulu suka banget sama BLACKPINK Oh change Karismanya stage presence-nya menurut aku keren banget Iya Terus aku juga suka kalo artis western aku suka banget sama Sabrina Karkanto Oke Gemes gitu loh Garut-garut-garut Gemes gitu Vibesnya tuh memang kayak Bawa apa ya Suasanya tuh emang lebih positif gitu Kayak lagu me and you ini yang bawa seseorang positifnya ke dalam hidupnya Hmm Hmm Oke Gaby Kita udah ngobongin soal me and you ini Nanti di segment berikutnya kita bakalan ngobrolin soal musik video ini Iya Yang baru release juga Dan ini tuh kayak Wah Kalo dirimers udah nonton Kasih tanggapannya juga dirimers ya Nanti ya Gaby tau nih kayak Sekeren apa sih musik videonya Hmm h Terima kasih.